Harga pembelian tandan buah segar TBS Kelapa Sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, turun dalam 2 hari berturut-turut. Hari ini harga sawit kembali turun rata-rata sebesar Rp50 per kilogram. Sehari sebelumnya harga sawit turun Rp10.200 per kilo, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina di Mukomuko, Rabu. Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data pembelian tandan buah segarah kelapa sawit selama 2 hari pada 13-14 Mei 2022 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit. Harga pembelian TBS Kelapa Sawit ini turun 2 hari berturut-turut karena masih terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari daerah ini. Ia berharap, setelah ini penjualan CPO dari daerah ini kembali lancar supaya harga TBS sawit milik petani setempat naik. Sementara itu, harga TBS sawit di PT Daria Dharma Pratama turun dari sebesar Rp1.370 per kilogram menjadi Rp1.320 per kilo. Harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri sebesar Rp1.280 per kilogram, dan harga TBS sawit di PT Bumi Mentari Karya sebesar Rp1.350 per kilogram menjadi Rp1.320 per kilo. Kemudian, harga sawit di PT Karya Sawit Indomas turun dari sebesar Rp1.370 per kilogram menjadi Rp1.320 per kilo. Harga TBS sawit di PT Muko Muko Indah Lestari turun dari sebesar Rp1.370 per kilogram menjadi Rp1.320 per kilo. Dan harga sawit di PT Karya Agro Sawit Indo turun dari sebesar Rp1.350 per kilogram menjadi Rp1.300 per kilo. Kemudian, harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit turun dari sebesar Rp1.420 per kilogram menjadi Rp1.370 per kilo. Harga TBS sawit di PT Sabta Sentosa Jaya sebesar Rp1.400 per kilogram, dan harga sawit di PT Surya Andalan Prima Tama turun dari sebesar Rp1.420 per kilogram menjadi Rp1.380 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 17 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.